Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Suyati Channel Teman-teman Untuk pertama kalinya Kami kedatangan Light Duty Truck Spek khusus anti-slip Keluaran dari Hino Yaitu Hino Dutro 136HD LSD Limited Sleep Differential Pertanyaannya apa bedanya Dengan Hino Dutro 136HD X-Power Yang segmentasinya kurang lebih hampir sama Ada dua perbedaan yang utama Menurut saya yaitu jenis band Dan suspensinya yang digunakan Mari kita lihat sama-sama ya teman-teman Pertama untuk band Menggunakan band dengan ukuran 750, 16, 14 play rating Dan velgnya 16 in Jadi ukurannya sama Tapi tapak bannya berbeda Yaitu sudah menggunakan model anti-slip Jenis band ini sangat mumpuni Digunakan di medan jalanan yang berlumpur Tanah bergerak, jalan berpasien, berbatuan Jadi sangat kompatibel Atau cocok sekali digunakan di area perkebunan Dan area pertambangan Yang kedua Suspensi atau bekas daunnya Sudah heavy duty Dan berwarna orange Tidak hanya warnanya saja yang berbeda Tapi jumlah lembar Tapi jumlah lembar bekas daunnya juga lebih banyak Jadi pasti akan lebih kokoh Sekarang kita lihat performa dari Indudutro 136 HD LSD Limited Sleep Differential Menggunakan engine N04 CWY Tenaga maksimum 136 PS Dan torsi maksimum 40 kgm Mobil ini sudah standar Euro 4 Untuk letak ECU Posisi ada di belakang kepin Ada di sebelah kiri Untuk filter-filternya Menggunakan mekanisme 3x penyaringan Agar bahan bakar yang masuk lebih bersih Menggunakan 1 baterai saja 12V 100A Jadi untuk mobil ini Tidak disematkan kamera parkir Atau kamera mundur Memang mobil ini didesain Untuk area perkebunan dan pertambangan Ketebalan sasis 6 mm Sekarang kita lihat Untuk berat sasis kosong 2,41 ton Dan berat total kendaraan Atau GVW nya 8,6 ton Jadi ini adalah Menurut saya yang paling besar Untuk GVW nya Dibandingkan dengan kompetitornya Seperti Kenter dan Izuzu Untuk final gear ratio 6,833 Untuk final gear ratio Ini juga yang paling besar Dibandingkan dengan Kompetitornya Transmisi Menggunakan RE61 6 speed maju Dan 1 mundur Jadi kombinasi engine 136 PS Transmisi RE61 Kemudian final gear ratio 6,833 Bisa menghasilkan Performa Kecepatan maksimum 93 km per jam Daya tanjaknya Sangat besar sekali 58,1% Tangan ya Jadi ini besar sekali Menurut saya juga yang terbesar Dibandingkan dengan Kompetitornya Jadi itu saja teman-teman Mudah-mudahan Video singkat ini Kemat-pat Kalau ada salah Saya mengap Dan jangan lupa Tonton terus Video-video lainnya Dari Suyati Channel Terima kasih